Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang Malam ini Aura-aura yang terlihat Di Kedepannya ini sepertinya ada Aura-aura positif Dimana kemungkinan Di minggu depan ini Sepertinya ada aura-aura Ke arah-arah Lebih kepada peningkatan kualitas Kalau kualitas dalam artian Kualitas dari segi informasi Dimana kasus Subang Apa namanya Agak sedikit melandai Dalam artian kurangnya Informasi-informasi Tetapi kemungkinan sepertinya aura-aura Di minggu depan ini adalah aura-aura Positif lebih kepada peningkatan Sepertinya seperti itu Peningkatan ya bisa saja Mungkin ada sesuatu Hal ya di minggu-minggu Depan ini atau minggu besok gitu ya Apakah akan ada Katakanlah penangkapan Terhadap tersangka Maksud saya Maksud saya Penangkapan terhadap Seseorang Saya tidak mengatakan demikian ya Tapi Apakah akan ada penangkapan terhadap seseorang Apakah itu saksi Apakah itu tersangka Apakah itu Ya pokoknya Seseorang saja lah Mungkin saja Karena Kenapa Kalau kita bicara sekarang Masalah akan Ditetapkan tersangka Ya Tidak Cukup beralasan Karena beberapa Hari sebelumnya Banyak sekali Kegiatan-kegiatan Yang bersifatnya Pemeriksaan Ya begitu Nasib pemeriksaan-pemeriksaan Dilakukan oleh Pihak penyidik Pula Jabar Maka Dari pemeriksaan itu Kita berharap Adanya penangkapan Karena itu adalah Kelanjutan Itu adalah Simulasi daripada Apa Kelanjutan daripada Pemeriksaan Ya kan Pemeriksaan Larinya adalah Penangkapan nantinya Seperti itu Maka aura-aura yang kita harapkan Adalah nanti Minggu depan ini Bakal ada Apakah bakal ada penangkapan Ya Tidak tahu penangkapannya Kepada siapa Apakah seseorang ini Apakah seorang saksi Apakah seorang tersangka Ya kan Bisa-bisa saja Semuanya Ada kemungkinan Nah tidak Tidak menutup kemungkinan Karena Potensi-potensi Untuk ke arah tersangka Masih terbuka Ya kan Selama masih Belum ada Keputusan nanti Di pengadilan Ini masih Masih ada Harapan-harapan lah Semacam itu Ada potensi-potensi lah Potensi-potensi Untuk ke arah tersangka Seperti itu Tentu kita akan Kira-kira siapa sih Yang bakal Nanti Tersangka Kedepannya Yang jelas-jelas Siapa sih Yang sudah pernah Diperiksa Itu sudah pasti Ya kan Tidak mungkin Pihak penyidik Melakukan penangkapan Kalau memang tidak ada Pemeriksaan Terhadap seseorang Yang diduga Barangkali ikut Dalam keterlibatan Di kasus Ya baik itu Di bagian yang masalah Berkaitan dengan masalah Sekolah atau yayasan TPPU Atau mungkin juga Dengan kasus pembunuhannya Tidak menutup kemungkinan Ya kan Tidak menutup kemungkinan Tiba-tiba ada penangkapan Dalam waktu dekat Kemudian Barulah masuk ke P21 Yang sesungguhnya Barangkali seperti itu Sekali lagi Tidak mungkin Menutup kemungkinan Karena kita juga Masih menunggu Apa namanya Keputusan resmi Keputusan resmi Seperti apa nantinya Ya Kita Akan ketahui Bahwa Menjelang nanti Penetapan P21 Itu nanti Diserah Akan ada penyerahan Penyerahan Tugas Dari Pihak penyidik Kepada pihak kejaksaan Dan Kalau penyerahan itu Semuanya diserahkan Ya salah satunya adalah Berkas-berkas Sudah jelas ya Saksi-saksi Para tersangka Saksi-saksi Kemudian juga Penahanan Akan dilimpahkan Semua kepada Kejaksaan Semuanya Barang bukti Barang bukti Yang sudah Didapatkan Itu semua Akan diserahkan Kepada pihak Kejaksaan Tentunya disitu Dan Kemungkinan besar Juga nanti Persidangan Akan dilaksanakan Di kota Subang Kemungkinan Sepertinya Seperti itu Sepertinya Akan dilaksanakan Di kota Subang Persidangan ini Ya tentunya Ini pun Akan jadi menarik Kalau misalkan Di Subang Karena itulah Di sana tempat Ada kejadiannya Di sana Banyak kita dengar Bahwa pada saat Persidangan Itu Akan ada Pengawalan yang Sangat cukup ketat Dimana Dimungkinkan Akan ada Pihak-pihak Yang mencoba Untuk Merintangi Tidak menutup Kompeti Seperti itu Bukan kita underestimate Tetapi Kebanyakan Yang sering terjadi Demikian Bahwa pada saat Ada proses Di persidangan Maka Ada kemungkinan Juga Bakal kemungkinan Akan ada proses-proses Perintangan Peringatan Makanya Kemungkinan Akan banyak Proses penjagaan Yang begitu cukup ketat Nanti pada saat Persidangan Ya Di Kota Subang Nanti Ya Persidangan Diarahkan Di sana Tidak menutup Kemungkinan Bisa saja Dipindahkan ke Kota Bandung Bila mana Di sana Terjadi Hal-hal yang Tidak Diinginkan Misalkan Ada perintangan Perintangan Dari pihak-pihak Tertentu Yang ingin Menganggalkan Proses persidangan Bisa saja Persidangan itu Akan dirimakan Kembali ke Kejaksaan Di Bandung Biasanya Seperti itu Ya Nah Ini tergantung Bagaimana keadaan Nanti di Kota Subang Apa namanya Perjalanan Proses sidang Nanti di sana Lagi bahwa Harapan kita Bahwa Dalam aku dekat Ini akan ada Kejutan-kejutan Dimana Mungkin saja Ada pendanggan-pendanggapan Ya Kita berharap Seperti itulah Bahwa ini Ini progres Karena kan Semua Yang kita harapkan Ada progres Progres apa Hasil daripada Pemeriksaan Adanya penetapan Apalagi masalah OOG Kita lagi menunggu Masalah OOG Sampai sekarang Kita belum mendapatkan Info-impo Yang terupdate Masalah OOG Seperti apa Apakah akan ada Penetapan tersangka Terhadap OOG Ya Kita juga tidak tahu Apakah ada juga Penetapan tersangka Terhadap yang lain-lainnya Ini pun kita lagi Menunggu semua Karena Jujur saja Kalau berbicara Masalah OOG Kita akan menarik Napas sangat dalam Ya Panjang Saat kita tarik napas Betapa Kenapa Kalau kita betul-betul Mempelajari Masalah OOG Ya Maka kita akan Mengelus dada Betapa Kasus ini Dua tahun Perlalu Adalah Ya Tidak menutup Kemungkinan sekali lagi Bahwa ini adalah Ada proses-proses yang Perintangan-perintangan Yang dilakukan oleh Oknum-oknum Ya Begitu Begitu Sangat-sangat Jernih Bersih Ya Begitu Jejak-jejak Yang memang Kita tidak Lihat Yang signifikan Ke arah-arah Apa namanya Petunjuk Ke arah-arah Siapa pelakunya Ini adalah Suatu proses Suatu proses Dimana Ya tadi Kita Lihat bahwa Adanya Jejak-jejak Yang kita tidak Lihat disana Peran-peran OOG Oknum ini Kita berharap Ya Mudah-mudahan Tidak ada Interpreensi Tidak ada Apapun lah Itu yang bisa Membuat perintangan Kembali Di proses Di proses Penyelidikan Seperti itu Ya Semoga Kita doakan Penyelidik Tidak Patah Semangat Ya Menebas semua Yang memang Apapun Siapapun Jabatan Apapun Ya Bisa ditebas Habis Mudah-mudahan Seperti itu Berharap Kepemimpinan Daripada Paul Lejabar Yang sekarang ini Bapak Jan Paul Ahmad Viagos Mudah-mudahan Sekali lagi Bisa menebas Semua itu Ya Apalagi yang Ya Sekalipun itu Harus Apa namanya Ya Berhadapan dengan Institusi Institusi sendiri Anggota sendiri Seperti itu Ya Mudah-mudahan juga Ya Tidak tebang Pilih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tunggu Kejutan Minggu depan Ada apa